Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 sebagai gubernur menonaktifkan kepala sekolah serta tiga guru SMA Negeri 1 bangun Tapan Bantul. Menonaktifkan sebagai buntut dari dugaan pemaksaan siswi mengenakan jilbab di lingkungan sekolah. Guru BK atau Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 bangun Tapan Bantul, Yogyakarta diduga memaksa salah seorang siswanya untuk mengenakan hijab di sekolah saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kemarin. Akibat kejadian ini, siswi bersangkutan depresi. Menindaklanjuti, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga D.I.E. telah memanggil orang tua siswa serta pihak sekolah. Untuk tidak lanjut lebih jauh kita dalamnya ya, permasalahan sebenarnya apa, tetapi untuk memberi rasa nyaman kepada siswa, kita berikan kesempatan siswa apakah mereka akan sekolah di situ atau di tempat lain kita carikan. Gubernur daerah istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan kepala sekolah dan tiga guru terkayu. Keempatnya dinilai punya andil dan melanggar disiplin profesi serta melanggar hak siswa. Sejumlah pihak masih terus dalami kasus ini. Sementara untuk memulihkan trauma, siswa bersangkutan mendapat pendampingan psikologis dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.